ini saya akan membuat sabun muka jadi pertama nah sekalian siapkan sabun kalian ini sabun khusus yang hanya bisa dibeli di toko online dan enak soal ini sabun-sabun yang mahal sabun ini cuman dicampur minyak kelapa maksud itu sama inilah magliserin dicampur minyak kelapa magliserin jadi saya beli ini sekilo Rp50.000 dan ini adalah inilah daun keller fungsinya untuk menambah vitamin dan oke cuman kita buka ini sabunnya kalian bisa lihat ini cuman dicampur giliserin dan minyak kelapa jadi aman dan sehat untuk semua muka anda kita buka saya hanya bisa bikin sedikit aja soalnya saya sudah bikin saya potong lihat nih kalian bisa lihat potong-potong sepertinya ini kurang tambahin oh ya guys jangan lupa memakai stainless steel atau aluminium mangkok atau gelas nah oke masuk saja kita masukin habis itu ambil buat daun keler atau up misalnya jeruk papaya atau apa aja bisa gua saya memilih daun keler saja pertama disiapkan blender bis tuh kita masukkan yang namanya ini nih kita taruh air secukupnya nih tinggal segini soalnya daunnya dikit guys jadi kita masukin air secukupnya sekitar segini guys oke guys kita sudah tepat kita tinggal kita mencet ini nah dan sekarang kita ambil situ oke guys habis itu kita buka ini ya sekitar saring gunakan ini kita udah cuma ngambil sari doang guys kita ambil sari-sari-nya panaskan api tinggal panaskan api tinggal panaskan api habis itu kita tunggu berapa menit hingga oke guys sudah menggugolak langsung kita masukkan ininya sabunnya ini kita terus atas sini nah kita habis itu kita habis itu kita tungguin tapi tuh matiin kita harus menutup ini karena asap kimianya berbahaya jadi saya bisa sarankan kit tutup dan menggunakan masker oke guys sudah mencari guys tangkat tangkat habis itu kita bawa oke guys ini ginanya kita tinggal masukkan sari kelor yang masukkan itu itu aku cocek-cocek inget guys harus memakai aluminium agar tidak udah bayar cocek-cocek menggunakan apa saja teraduk ya guys lihat di gini ini cerahannya guys lihat apa aja kita tinggal masukin nah nah kita sudah masukin tinggal tunggu kering kita tutup hingga kering Oke guys lihat hasilnya seperti ini kira-kira ini baru 3 jam udah kayak gini kalau kalian ingin lebih keras lagi tinggal tungguin selama sehari dua hari atau enggak seminggu Oke lihat hasilnya gini guys guys Hai sekian dari saya jangan lupa untuk klik subscribe nanti saya akan beritahu bagaimana cara membuat lainnya oke lihat ini deket lagi terus teksturnya oke guys bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati